Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semua-semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam headline News Harian Poskota Edisi Kamis 23 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, kecelakaan maut antara minibus dan truk terjadi di Tol Cipali, km 74 Yang menewaskan 4 orang penumpang dan 8 orang lainnya luka-luka Menurut kesaksian korban selamat, Muhammad Raditya Putra mengatakan bahwa kecelakaan terjadi diduga akibat ban sebelah kanan pecah Akibatnya mobil oleng ke kiri sehingga menubruk truk yang berjalan di lajur lambat Akibatnya mobil terguling masuk ke parit jalan Kanit Laka Lantas Polres Purwakarta Ibtu Jamal Nasir mengatakan insiden kecelakaan maut itu terjadi pukul 4 waktu Indonesia Barat Rabu 22 September 2021 Kejadian bermula saat minibus ditumpangi 11 orang itu melaju dari arah Cerbon menuju Jakarta Berita selanjutnya, berita kriminal Seorang ustadz di Bekasi menjadi korban begal geng motor usai mengikuti pengajian di wilayah Bantar Gebang Korban di Begal saat melintas di kampung Babakan, Mustika Jaya, Kota Bekasi selasa 21 September 2021 dini hari Akibat insiden tersebut, ustadz Jamil kehilangan sepeda motor Yamaha N-Meg Dan menderita luka-luka mulai bagian pinggang kiri akibat terkena sayatan senjata Menurut Jamil, pada saat itu, Senin 20 September 2021 malam Dia mengaku sedang mengikuti kegiatan rutin mengaji sholat kiaw mulail dan zikir bersama dengan para jamaah yang berada di wilayah Bantar Gebang Hingga pukul tengah malam memasuki waktu selasa dini hari Tak lama kemudian, kawanan begal tersebut langsung memberhentikan laju motor yang dikendarai di tengah jalan yang sangat sepi Di katakan Jamil, para kawanan begal tersebut jumlahnya melebihi 6 orang Dengan motor yang mereka kendali sekitar 4 hingga 6 motor Berita selanjutnya, berita kriminal Aksi kekerasan dilakukan anggota DPRD Kota Tangerang bersama rekannya kepada seorang calo interior Lantaran barang pesanannya tidak selesai sesuai yang dijanjikan Korban mengalami luka-luka karena pelaku mengenai menggunakan senjata api Insiden ini terjadi pada Minggu 19 September 2021 malam hari Menurut informasi, kejadian ini bermula saat pelaku meminta tolong kepada JP untuk mencarikan tempat pembuatan interior Untuk mengerjakan pesanan itu, pelaku memberikan uang senilai 225 juta rupiah Korban kemudian mencari dan berhasil mendapat pengrajin interior Pengrajin menjanjikan mengerjakan interior dengan waktu yang disepakati Sayangnya, janji JP yang mendapat untung 50 juta rupiah itu tidak tepat sehingga anggota DPRD Kota Tangerang marah Ia pun mendatangi rumah korban dan meminta kejelasan tentang interior tersebut Lantaran kecewa oleh jawaban JP, anggota DPRD Kota Tangerang itu memarahi korban Sambil memukul pipi sebelah kanan dan kepala menggunakan senjata api Cerita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini yaitu cerita kehebohan sebuah rumah megah yang disebut sebagai kerajaan di Pandeglan Dimana sang pemiliknya kerap dipanggil baginda dan telah merenovasi 30 rumah warga Sosok pemilik yang dipanggil baginda yaitu Sultan Jamaluddin Firaus Dikabarkan telah memperbaiki puluhan rumah di 3 kecamatan yaitu di Kecamatan Pagelaran, Mandalawangi, dan Menes atas biaya sendiri Kehebohan makin jadi setelah rumah Sultan yang megah disebut-sebut sebagai kerajaan Angling Dharma Bangunan rumah Sultan Jamaluddin atau biasa disebut baginda oleh warga sekitar tampak luas Lokasinya persis di pinggir jalan di Kampung Salangsari, Desa Pandot, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang Pantauan poskota bangunan itu memiliki pagar selebar lebih kurang 20 meter yang memiliki gapura setinggi sekitar 4 meter di bagian tengah pintu masuk Tiga buah atap model Candi Jawa melengkapi gapura pintu masuk Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas, ingat tetap patuh protokol kesehatan Wassalamualaikum Wr Wb